Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Sobat Youtube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official Channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno Sobat Youtube, di video kali ini kita akan mereview tentang harga pasaran uang koin pecahan Rp25 tahun 1971 Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe Silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan getarkan tombol loncengnya Agar supaya Sobat Youtube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru Dan silahkan ditonton videonya sampai selesai biar tidak salah paham Dan perlu saya sampaikan bahwa di video ini saya hanya mereview tentang harga pasaran Koin pecahan Rp25 tahun 1971 Terus terang saya tidak sedang mencari atau ingin membeli koin ini dengan harga tinggi Karena stok saya masih banyak Jadi nanti jangan ada yang kecewa ketika menawarkan koin ini kepada saya Namun saya tidak berminat untuk membelinya Dan di video kali ini saya ingin mengajak Bernostalgia Sobat Youtube yang lahir tahun 1990 ke bawah Pasti di antara sebagian Sobat Youtube ada yang tidak asing dengan koin jadul ini Koin ini pernah menjadi saksi sejarah dan kenangan masa kecil kita Di antara Sobat Youtube mungkin ada yang pernah melihat, memegang, dan menggunakannya sebagai alat transaksi pembayaran Ayo ada yang masih ingat Dulu waktu kecil dengan skriping uang ini bisa membeli apa saja Jika Sobat Youtube ada yang memiliki pengalaman belanja menggunakan uang pecahan ini Silahkan menulisnya di kolom komentar Uang koin ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut Berbentuk bulat pipi berwarna putih silver Terbuat dari bahan kupernikal atau tembaga nikel Dengan komposisi 75% tembaga dan 25% nikel Mata uang ini memiliki berat 3,52 gram Diameter 20 mm dan ketebalan 1,25 mm Pada bagian belakang atau bagian reversal Memiliki desain utama bergambar burung Oleh karena itu di kalangan kolektor uang kuno Koin ini dikenal dengan sebutan koin 25 rupiah burung tahun 1971 Namun jarang sekali yang menyebutkan jenis burung apa yang tertera dalam desain utama uang logam ini Sobat Youtube ada yang tahu jenis burung apa yang dijadikan gambar utama pada uang pecahan 25 rupiah tahun 1971 ini Banyak yang mengira jika gambar utama pada uang koin ini adalah gambar burung darah atau merpati Gora Victoria Namun menurut salah seorang teman mismatik di Facebook Gambar burung pada uang pecahan 25 rupiah tahun 1971 ini adalah jenis burung mambruk selatan yang memiliki nama ilmiah Gora Skip Magari juga dikenal dengan nama Southern Plown Pigeon Mambruk selatan adalah salah satu spesies burung darah makota yang merupakan kerapat dari burung merpati Burung berwarna biru keabuan-abuan ini merupakan merpati darah terbesar dengan ciri khas jambur rumit Seperti rendah biru dan iris mata berwarna merah serta bulu dada berwarna merah marun gelap Baik jantan maupun betina memiliki ukuran dan bentuk yang hampir sama Akan tetapi jantan biasanya berukuran lebih besar ukuran rata-ratanya adalah panjang 70 cm Burung ini masih berkerabat dekat dengan mambruk vitoria Semuanya adalah jenis yang terbesar sekaligus yang tercantik dan terindah dalam keluarga merpati atau kolimpide Mambruk selatan adalah burung endemik Papua Indonesia karena hanya ditemukan di hutan dataran rendah bagian selatan Papua Tepatnya di Kampung Fanamo, Distrik Limika Timur Jauh Berdasarkan data lapangan yang diperoleh di Balai Taman Nasional Loren tahun 2016 Dan saking indahnya, burung ini pernah diabadikan dalam uang koin pecan Rp25 Koin logam Rp25 tahun 1971 Kembali ke desain pada bagian belakang mata uang pecan Rp25 tahun 1971 Pada bagian bawah gambar burung terdapat teks yang bertuliskan Rp25 dibaca Rp25 sebagai nilai nominal uang ini Kemudian pada bagian depan atau bagian oversell mata uang ini Pada bagian tengah terdapat angka Rp25 berukuran besar Kemudian di bawahnya terdapat teks bertuliskan Rupiah Kemudian angka Rp25 tersebut dikelilingi teks melingkar pertuliskan Bank Indonesia Pada bagian paling bawah tertera tahun emisi yaitu tahun 1971 Lalu pada bagian tepi atau sisi samping mata uang terdapat gerigi atau arsiran tegak lurus Yang mengelilingi seluruh permukaan bagian samping Wang logam pecan Rp25 ini digunakan pada masa order baru Wang logam pecan Rp25 ini pertama dicetak pada tahun 1971 Dan mulai diedarkan sejak tanggal 5 April tahun 1971 Bank Indonesia merilis uang logam ini dengan tema kekayaan sumber daya alam khas Indonesia Wang koin ini memiliki desain yang unik Gambar burung merpati yang digambarkan pada uang koin ini merupakan simul perdamaian dan gerukunan Wang logam ini tidak lagi menjadi alat pembayaran yang sah pada tanggal 25 Juni tahun 2002 Dan dapat diturkarkan di bank umum sampai dengan tanggal 24 Juni tahun 2007 Dan di kantor bank Indonesia sampai dengan tanggal 24 Juni tahun 2012 Penarikan ini dilakukan oleh bank Indonesia untuk menjaga kualitas uang rupiah Dalam kondisi yang layak edar di masyarakat Apakah uang pecan Rp25 ini termasuk uang kuno yang langka dan berlilai mahal? Suatu benda dapat dikatakan sebagai benda kuno jika sudah tidak diproduksi lagi Atau sudah dianggap ketinggalan zaman Karena ada benda baru yang penggunaannya lebih praktis dan efesien Dan untuk uang pecan Rp25 tahun 1971 ini Bisa dikatakan kuno juga bisa dikatakan tidak Dikatakan kuno karena sudah tidak diproduksi lagi dan digantikan dengan uang baru Namun secara fungsi masih sama dengan uang tunai atau cash zaman sekarang Mungkin jika dibandingkan dengan uang elektronik atau e-money Lebih praktis uang e-money Namun sampai saat ini penggunaan uang tunai di Indonesia masih relatif banyak Jadi kuno atau tidaknya itu relatif Dan suatu uang kuno akan memiliki harga yang mahal jika uang kuno tersebut terbilang langka Namun permintaan pasar sangat besar Uang kuno dikatakan langka jika dicetak dalam jumlah yang sedikit Andai pun dicetak dalam jumlah yang banyak Tetapi bisa menjadi langka karena beberapa faktor Misalnya banyak yang musnah karena faktor alam Atau banyak yang dilipur untuk dijadikan uang logam baru atau barang lainnya Atau bisa jadi sedikit sekali orang yang menyimpannya Memang ada sejumlah uang koin Indonesia yang langka Dan mempunyai harga yang mahal Hingga ratusan juta rupiah yang dijual di pasar internasional Namun uang logam pecahan 25 rupiah tahun 1971 ini bukanlah uang langka dan mahal Menurut situs koin internasional Nemista Koin ini dicetak oleh perumperuri Karawang dari tahun 1971 hingga tahun 1977 Dicetak sebanyak 1.221.610.000 keping Sedangkan pada tahun 1977 Dicetak sebanyak 36.500 keping Jadi uang logam pecahan 25 rupiah tahun 1971 ini bukanlah uang langka Karena dicetak dalam jumlah miliaran keping Dan hingga saat ini masih banyak orang yang menyimpannya Karena masyarakat zaman dulu gemar menyimpan uang Receh di dalam jelengan Dan ada juga yang sengaja menyimpannya dengan harapan suatu saat gelap Koin ini harganya akan semakin mahal Tidak heran di pasaran uang kuno stoknya masih sangat berlimpah Bahkan di pasaran uang kuno masih bisa kita jumpai dalam bentuk roll-rollan maupun dus-dusan Namun meskipun uang pecahan 25 rupiah ini bukan termasuk uang langka Faktanya banyak penjual yang menawarkan koin ini di berbagai marketplace atau platform jual beli online dengan harga yang fantastis Berikut ini adalah contoh harga pasaran koin pecahan 25 rupiah Baik di media sosial, facebook maupun di berbagai marketplace atau situs jual beli online Salah satu akun di facebook yang bernama ubet pada tanggal 24 Juli tahun 2018 Menjual koin pecahan 25 rupiah tahun 1971 100 keping sirkulit harganya Rp 85.000 Jadi satu kepingnya harganya Rp 8.500 Kemudian akun facebook yang bernama adik sulistio pada tanggal 10 April tahun 2024 Menjual koin pecahan 25 rupiah ini dengan harga Rp 10.000 per keping Dari facebook kita beralih ke Tokopedia Dari kabupaten Batang koin ini dijual dengan harga Rp 800 per keping Kemudian dari kabupaten Sleman koin ini dijual dengan harga Rp 2.000 per keping Dan keduanya sampai saat ini masih belum ada yang terjual Kemudian dari kabupaten Klaten koin ini dijual dengan harga Rp 1.000 per keping Dan terjual sebanyak Rp 40 keping Kemudian dari kabupaten Bogor koin ini dijual dengan harga Rp 1.300 Rp 1.500 per keping dan terjual sebanyak Rp 534 keping Kemudian dari kota Makassar koin ini dijual dengan harga Rp 3.900 per keping Dan terjual sebanyak 3 keping Kemudian dari kabupaten Klaten koin ini dijual dengan harga Rp 3.100 per keping Dan terjual sebanyak 8 keping Kemudian dari kabupaten Klaten koin ini dijual dengan harga Rp 1.500 per keping Dan terjual sebanyak 110 keping Kemudian dari Jakarta Pusat koin ini dijual dengan harga fantastis yaitu Rp 19.710.000 per keping Dan sampai saat ini masih belum ada pembelinya Kemudian dari kabupaten Klaten koin ini dijual dengan harga Rp 1.000 per keping Dan terjual sebanyak 40 keping Lalu dari kabupaten Bogor koin ini dijual dengan harga Rp 1.300 per keping Dan terjual sebanyak 534 keping Kemudian dari kota Bandung koin ini dijual dengan harga Rp 10.000 per keping Dan sampai saat ini belum terjual Kemudian dari kota Surabaya koin ini dijual dengan harga Rp 450.000 per keping Dan sampai saat ini juga belum terjual Dari Tokopedia kita beralih ke Sopi Dari kota Semarang koin ini dijual dengan harga Rp 5.000 per keping Dan terjual sebanyak 31 keping Kemudian dari kabupaten Tuban koin ini dijual dengan harga Rp 1.500 per keping Dan belum terjual Kemudian dari kota Ponorogo koin ini dijual dengan harga Rp 1.199 per keping Dan terjual sebanyak Rp 2.200 keping Kemudian dari kabupaten Tuban koin ini dijual dengan harga Rp 1.500 per keping Dan masih belum terjual Kemudian dari Jakarta Barat koin ini dijual dengan harga Rp 1.700 per keping Dan terjual sebanyak Rp 1.500 keping Kemudian dari kabupaten Kediri koin ini dijual dengan harga Rp 10.000 per keping Dan terjual sebanyak Rp 225 keping Selanjutnya dari kota Surabaya koin ini dijual dengan harga Rp 7.000 per keping Dan terjual sebanyak Rp 19 keping Selanjutnya dari kabupaten Tuban koin ini dijual dengan harga Rp 1.750 per keping Dan terjual sebanyak Rp 3.000 keping Selanjutnya dari kabupaten Klaten koin ini dijual dengan harga Rp 3.500 per keping Dan terjual sebanyak Rp 173 keping Dari Shopee kita beralih ke Bukalapak Dari kota Tangerang koin ini dijual dengan harga Rp 2.800 per keping Dan terjual sebanyak Rp 482 keping Selanjutnya dari kota Depok koin ini dijual dengan harga Rp 3.000 per keping Dan terjual sebanyak Rp 320 keping Selanjutnya dari kota Depok koin ini dijual dengan harga Rp 1.500 per keping Dan terjual sebanyak Rp 595 keping Lalu dari kota Cilacap koin ini dijual dengan harga Rp 50.000 per keping Dan terjual sebanyak Rp 56 keping Selanjutnya dari Bukalapak kita beralih ke OLX Dari kota Bekasi koin ini dijual dengan harga Rp 2.500.000 per keping Dan masih belum terjual Kemudian dari Tebet Jakarta Selatan Koin ini dijual dengan harga fantastis Yaitu Rp 35.000.000 per keping Namun sampai saat ini masih belum ada pembelinya Kemudian dari OLX kita beralih ke Beli-Beli Dari kota Tangerang koin ini dijual dengan harga Rp 2.500 per keping Dan terjual sebanyak 2 keping Kemudian dari kota Makassar koin ini dijual dengan harga Rp 5.000 per keping Dan masih belum terjual Dari Beli-Beli kita beralih ke Lazara Dimana dari Kabupaten Cianjur Koin ini dijual dengan harga Rp 30.000 per keping Dan sampai saat ini masih belum ada pembelinya Di situs internasional NUMISTA Harga standar uang koin pecan Rp 25 ini adalah sebagai berikut Untuk kondisi good atau jelek adalah 0,10 dolar Amerika Serikat Atau setara dengan Rp 1.597 Sedangkan untuk harga kondisi UNC atau bagus adalah 0,59 dolar Amerika Serikat Atau setara dengan Rp 9,421 Saat video ini dibuat Kuris dolar Amerika Serikat adalah harga per 1 dolar Amerika Serikat Sama dengan Rp 15.969 Sobat Youtube, itu tadi adalah beberapa contoh postingan harga uang koin pecan Rp 25 tahun 1971 Baik di media sosial Facebook maupun di sejumlah marketplace Jika diamati, ternyata koin ini dijual dengan harga yang bervariasi Dari mulai harga yang termurah hingga harga yang paling mahal Memang harga sebuah uang lokam atau koin kuno itu bervariasi Beda penjual, beda pula harga yang ditawarkan Tiap penjual atau pedagang punya pertimbangan tersendiri dalam menentukan harga Selain itu, soal harga juga ditentukan oleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli Jadi dari beberapa contoh postingan tersebut, bisa disimpulkan bahwa harga pasaran uang koin ini adalah mulai dari Rp 1.000 sampai dengan Rp 10.000 per keping Dan harga yang cukup banyak terjual adalah Rp 1.750 per keping Harga paling rendah adalah Rp 600 per keping Dan harga paling tinggi adalah Rp 35.000.000 per keping Meskipun ada beberapa postingan yang menjual koin pecahan Rp 25 ini dengan harga fantastis Yaitu Rp 1.000.000 hingga Rp 10.000.000 per keping Tapi itu hanyalah sebuah harga penawaran Siapapun boleh menjual koin jenis ini dengan harga berapapun Karena memang tidak ada aturan baku tentang harga koin ini Walaupun faktanya ada yang menjual uang koin ini dengan harga fantastis Tapi belum tentu ada pembelinya Karena harga tersebut tidaklah wajar Dan umumnya orang Indonesia lebih memilih harga suatu barang adalah harga yang murah dibandingkan dengan harus membeli harga yang mahal Untuk jenis barang yang sama dengan kualitas yang sama Jadi bagaimana menurut pendapat sobat youtube semua Silahkan memberikan pendapatnya di kolom komentar Jika sobat youtube mempunyai koin jenis ini dan berniat ingin menjualnya Untuk saat sekarang saya rasa waktunya kurang tepat Saran saya lebih baik disimpan saja dulu Karena untuk saat ini koin jenis ini harganya sangat murah sekali Siapa tahu beberapa tahun kemudian harganya akan semakin mahal Namun jika sobat youtube ingin sekali menjualnya Karena mungkin terdesak kebutuhan ekonomi Sobat youtube bisa menjualnya di media online Baik itu di media sosial maupun di marketplace Atau situs jual beli online Dan saran saya jualan koin ini dengan harga sewajarnya Kalau bisa dijual dengan harga pasaran Yang bisa kita ketahui dari mengamati beberapa postingan para penjualannya Harga yang paling banyak ditemukan itulah harga pasaran Mengapa kita harus menjual sesuai dengan harga pasaran Tentu saja agar supaya koin yang kita jual cepat laku terjual Sobat youtube jika ingin membeli koin jenis ini secara online Baik di media sosial maupun di platform jual beli online Untuk tujuan di koleksi sendiri maupun untuk dijual lagi Perhatikan tip-tip berikut ini Sebelum melakukan pembelian Carilah harga perbandingan dari beberapa penjual Agar mendapatkan harga yang sesuai dengan kualitas Dan penting sekali untuk mempertimbangkan faktor-faktor Yang mempengaruhi harga suatu uang kuno Dan saya ingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada Karena saat ini sedang marak terjadi penipuan online Terutama di media sosial Biasanya kita sudah transfer duluan Tapi pesanan kita tak kunjung tiba Untuk itu sobat youtube bisa menggunakan Fasilitas rekening bersama Atau fasilitas COD Dimana sobat youtube akan membayar ketika Barang pesanan telah dikerima Dan isinya bisa dibatikan sudah sesuai dengan pesanan Atau belilah ke para pedagang yang terpercaya Atau bisa juga menghubungi nomor WA saya Yang tertera di kolom deskripsi Jadi jika anda tertarik untuk membeli uang koin 25 rupiah Tahun emisi 1971 ini Pastikan anda mengikuti tip-tip di atas Agar anda tidak tertipu dan mendapatkan uang koin yang asli Dan sesuai dengan kualitas Sobat youtube demikianlah video kita kali ini Silahkan klik subscribe Like, komentar positif dan share sebanyak-banyaknya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam numi semantik Sugeng rahayu Sugeng setuluran Salam numi semantik Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih telah menonton!